Sedara banyaknya, Taman Bunga Celosia tidak menurut minat masyarakat untuk pengunjungi dan bersuaf foto. Seperti Taman Bunga Celosia yang terletak di Desa Belangcirih, Kecamatan Pesangan, si Belangkrung ini. Meskipun jauh dari pusat kota Biren, namun pengunjung perharinya bisa mencapai 500 orang. Taman Bunga Celosia kini menjamur di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Aceh sendiri, Taman Bunga ini bisa menjadi destinasi utama muda-mudi untuk menghabiskan hari libur atau sore hari untuk sekedar berkunjung maupun bersuaf foto. Seperti Taman Celosia Desa Belangcirih ini, sedikitnya ada 500 pengunjung setiap harinya yang memadati lokasi Taman Bunga Musiman tersebut. Dengan harga tiket masuk Rp10.000, pengunjung dimanjangan dengan pemandangan di atas bukit dan warna-warni bunga Celosia. Tanaman Celosia ini bisa dikatakan tanaman musiman. Saat ini, pengelola tempat wisata masih belum bisa memaksimalkan tanaman tersebut secara teratur. Sehingga waktu bunga sudah mulai gugur, pengelola harus menunggu 3 bulan untuk tanaman bunga baru. Pengelola Taman Bunga Celosia Belangcirih sendiri mengaku bibit bunga harus dibeli dari Yogyakarta dengan harga per bibitnya seharga Rp100 dan memerlukan perawatan ekstra sehingga bunga mampu mekar sempurna. Taman Celosia sendiri merupakan tanaman yang mudah tumbuh subur di Indonesia. Selain dijadikan taman sebagai lokasi wisata serta merupuntuh, kini bibit tanaman tersebut juga diperjual belikan secara daring dikarenakan banyaknya peminat.